Halo semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di Bang Saka Channel Di video kali ini, aku mau share apa aja sih perlengkapan bayi baru lahir versinya Mama Saka Video ini aku ambil sebelum lahiran kemarin, karena sekarang aku udah lahiran, jadi nanti akan aku review sedikit juga ya Untuk link tempat pembeliannya dan list perlengkapan Excel-nya, aku taruh di kolom deskripsi Yuk, tonton terus videonya, happy watching! Oke, yang pertama disini yaitu perlengkapan mandi dulu Untuk handuk, saran aku beli minimal 2 untuk gonta ganti Aku beli Little Parmer House, yang ini Little Terry Ini pas banget untuk ukuran newborn, ukuran 50x100 cm Teksturnya lembut dan halus untuk kulit bayi Dan yang kedua ini juga mereknya Little Parmer House, yang bambu Ukurannya lebih besar, yaitu 60x120 cm Dari jamannya Abang Saka, untuk handuk bayi, aku pakainya Little Parmer House Dan terbukti bahannya tuh emang awet, dipakai lama Menyerap air dengan baik, terus juga gak bikin iritasi di kulit bayi newborn Berikutnya aku beli perlak, ini wajib banget punya yang bahannya kayak gini Dari Sugar Baby, ukuran 60x90 cm Bahannya tuh tebel, gak gampang sobek, waterproof Ini tuh dipakainya untuk alas setelah bayinya mandi atau pas ganti popok Kalau ini perlak juga, tipe Wonder Pat dari Little Parmer House Bahannya lebih tipis dan lebih ringan, jadi cocok untuk dibawa-bawa Yang jelas waterproof juga ya Kemudian untuk sabun-sabun dan skincare, aku gak beli banyak-banyak dulu Seperlunya aja, ini aku belinya paketan dari Sweet Sal Isinya ada sabun 2 in 1, baby colons, diaper cream, dan hair lotion Menurutku untuk newborn, ukuran ini tuh udah cukup banget Pemakaiannya juga bener-bener yang cuman sedikit-sedikit aja Palingan yang bakal sering habis itu sabun ya Karena kan pemakaiannya untuk mandi Lalu aku juga nambah beli baby oil Aku beli Conicare yang minyak Klon Plus ini Bisa juga untuk mencegah gigitan nyamuk Aku beli yang sekalian besar, karena abang Saka juga pake ini Jadi biar bisa pake barengan Kemudian aku juga beli Mustela yang Travel Kit Ini juga isinya ada 4 macem Ada sabun untuk mandi, body lotion, diaper cream, dan face cream Tadinya aku beli ini tuh untuk alternatif Kalo si Ade tuh gak cocok sama sabun Sweet Sal Alhamdulillah ternyata sejauh ini cocok-cocok aja Lalu untuk mandi, kali ini aku pakenya baby butter dari Sugar Baby Karena menurutku untuk mandiin newborn tuh pake ini lebih ringkas Dan bayi tuh kadang pas dimandiin suka pipis Jadi kalo pake ini pipisnya gak masuk ke air tampungan kayak di bak mandi bayi gitu Tapi ini selera ya Pilihannya kalian bisa pake baby butter kayak gini atau bak mandi bayi Gak usah dibeli semua karena nanti mubazir Ini tuh bisa diatur ketinggiannya supaya lebih memudahkan saat mandiin bayi Lalu aku juga beli baskom lipat dari Sugar Baby Ini kapasitasnya sekitar 3 liter Karena aku gak punya baskom kecil kayak gini Jadi aku beli untuk taro di kamar kalo-kalo mau lap si Ade Dan ini tuh penyimpanannya ringkas karena bisa dilipat jadi tipis Terus bahannya tebel dan aman Lalu aku ada waslap Aku beli 2 Gak usah banyak-banyak Karena jujur aku lebih sering mandiin si Ade Langsung daripada cuma lap-lap Harganya murah meriah dan lembut juga di kulit bayi Berikutnya aku beli paketan sisir dan gunting kuku dari Sugar Baby Aku paling sering pake sisir sikatnya Karena halus banget untuk newborn Kalian juga wajib banget nyetok kapas bulat ini Untuk bersihin saat ganti popok Karena newborn itu sering banget buang air Jadi kalian sediain minimal 2 ya Lalu aku beli tisu basah untuk ganti popok Aku gak terlalu sering pake sebenernya kalo di rumah Lebih sering pake kapas tadi dibasahin Jadi aku cobain beli ini dulu Isinya 2 Aku bawa kalo pas lagi berpergian Aku juga sedia tisu kering yang aman untuk bayi Ini aku pake Paseo Baby Ini bahannya tuh tebel dan lebih halus dibandingkan tisu biasa Kalian juga butuh kasa untuk perawatan tali pusat Jangan beli yang ada alkoholnya Karena perawatan tali pusat tuh gak usah pake alkohol Biarin aja kering sendiri dan puput sendiri Kasa kering ini tuh untuk menjaga tali pusat tetep kering Kemudian aku beli cotton bud Dan aku juga beli diapers atau popok sekali pake ya Waktu jamannya abang Saka Cocok banget pake Mami Poco Royale Soft ini Jadi untuk sementara aku bakal tetep pake ini dulu Kategori selanjutnya yaitu perlengkapan pakean bayi Disini aku beli pakean secukupnya aja Dengan kondisi di rumah aku tuh ada mbak yang bantuin nyuci baju setiap harinya Dan si ade pake diapers dan alhamdulillah sampe sekarang gak pernah bocor Untuk lengan panjang ukuran newborn Aku belinya 6 pasang Untuk lengan pendek maupun kutung Aku belinya 9 pasang Dan untuk ukuran S atau 3-6 bulan Aku belinya 3 pasang baju lengan panjang Dan 3 pasang baju lengan pendek Untuk baju yang ukuran newborn Warna abu-abu tadi Ini aku belinya paketan baju newborn seperti ini Harganya murah meriah Gak sampai 100 ribu Udah dapet 9 set baju 3 lengan panjang 3 lengan pendek Dan 3 baju kutung Bahannya juga lembut dan gak panas Walaupun agak tipis Tapi lumayan banget buat stok gonta-ganti di rumah Karetnya juga gak ketat untuk newborn Bisa menghemat budget Karena baju ukuran newborn juga gak akan kepake terlalu lama Sisanya aku cuma pake merek Libby, Velvet, dan Winteku Ini contoh bahan Winteku Bahannya tebal, halus, motifnya lucu-lucu Dan untuk set lengan panjangnya Ujungnya bisa untuk nutupin tangan dan kaki ya Ini untuk bahan Libby Bahannya sebenernya lebih tipis dari Winteku dan Velvet Dari jamannya Abang Saka aku juga belinya Libby Kualitas bahannya juga gak usah diraguin Kalau untuk bayi Dan ini untuk bahan Velvet Junior Bahannya paling tebel diantara baju-baju yang aku beli tadi Untuk kualitas bahannya juga gak usah diraguin deh pokoknya Dan bisa kepake lama gak gampang rusak Aku kasih lihat contoh perbandingan ukurannya ya Semua ukurannya newborn dari 4 merek tadi Yang paling kecil adalah ukuran Daddy Doe dan si Libby Setelah itu Winteku lebih besar perbandingannya seperti ini Dan size yang paling besar adalah Velvet Junior Nah berikutnya aku mau kasih lihat contoh perbandingan ukuran newborn ke ukuran S atau 3-6 bulan Ini untuk Libby Ini Velvet Junior Dan ini Winteku Berikutnya aku beli kaos kaki Sebenernya ini gak terlalu kepake ya Aku pakein kalau pergi keluar aja Contohnya ke dokter Jadi 3 juga ini udah cukup banget Kemudian aku beli singlet atau kaos dalam merek Libby Ini ukuran bisa untuk 0-9 bulan Lalu untuk bedong Aku gak beli banyak-banyak Karena gak akan kepake terlalu lama juga Disini aku beli bedong merek Libby Satu set isinya 3 ukuran 110 x 90 cm Halus dan gak panas Bahannya juga gak gampang melar ya Lalu aku beli set bedong termasuk topi dan sarung tangan kaki warna polos ini Bahannya juga adem Ukuran bedongnya itu 100 x 80 cm Untuk topi, sarung tangan dan kakinya ukuran newborn ya Kemudian aku juga beli 3 topi dan 3 pasang sarung tangan kaki Sejujurnya ini jarang banget dipake si adek di rumah Jadi aku rasa untuk topi dan sarung tangan kaki Stok 3 juga udah lebih dari cukup Kategori selanjutnya adalah perlengkapan tidur Disini aku beli bed cover set dan selimut Isinya kira-kira kayak gini Ada bed cover ukuran 110 x 75 cm Dua bantal, satu bantal payang dan satu bantal biasa Dua guling dan tas penyimpanannya Untuk bahannya tuh halus, lembut Terus harganya menurutku gak terlalu mahal untuk dapet satu set kayak gini Lalu aku juga beli selimut bayi Satu aja juga cukup banget karena gak sering dipake kalo di rumah Aku pake ini tuh kalo perjalanan di mobil kayak pulang dari rumah sakit Biar bayinya gak terlalu kedinginan Ukurannya 120 x 75 cm Bisa kepake sampe toddler Bahannya halus banget, tebel dan teksturnya berbeda di kedua sisinya Bisa untuk stimulasi sensorik juga nantinya Kategori selanjutnya adalah perlengkapan menyusui Yang pertama disini aku beli bantal menyusui dari Omiland Buatku ini berguna banget biar gak terlalu pegel saat nyusuin si adek Bahannya juga bagus, gak gampang kempes Halus, sarungnya bisa dibuka dan dicuci Dan dapet bantal lengannya juga ya Berikutnya aku beli apron Ini juga wajib punya buat nutupin kalo lagi nyusuin Bahannya juga ringkas banget buat dibawa-bawa Lalu aku beli breast pad Kalo produksi asi kalian udah mulai banyak Ini dipake di bra kalian karena suka rembes asinya Kalo ini pompa asi, aku pakenya mam uung Waktu ke rumah sakit aku udah bawa ini Dan langsung pake pompa asi ini setelah lahiran Enak banget buat dibawa-bawa Karena ringkas dan sejauh ini aku cocok Ada dotnya juga seperti ini Untuk asi booster aku juga udah sedia dari mam uung Waktu itu aku baru nyobain satu Dan sekarang masih berlanjut karena cocok Lalu aku beli tempat penyimpanan asi ini Aku juga bawa ke rumah sakit waktu lahiran Aku beli botol tambahan juga dari baby safe ukuran newborn Harganya cukup murah Kualitasnya juga bagus dan menyerupai payudara ibu Lalu berikutnya aku beli lansinoh nipple cream Ini tuh untuk ngeredain rasa nyeri dan ngelindungin puting kalo lecet atau luka Berikutnya aku beli penampung asi dari moma bay Ini juga aku kepake banget Apalagi kalo produksi asi kalian tuh udah banyak dan pas lagi nyusuin atau pompa asi di satu payudara Biasanya satu payudaranya lagi pasti akan terangsang keluar asinya Sayangan kalo kebuang Jadi aku pake ini Next disini aku sedia daster atau kalian bisa sediain baju berkancing untuk sehari-hari Ini aku kasih contoh aja Jangan lupa sedia bra menyusui untuk memudahkan kalian saat bolak-bolek nyusuin Jadi tinggal dibuka bagian depannya kayak gini Dan yang terakhir aku kategorikan perlengkapan lainnya ya Yang pertama yaitu softek maternity Ini ukurannya lebih panjang Emang dikhususkan untuk bersalin Lalu aku beli deterjen khusus baju bayi Karena kulit bayi tuh masih sensitif Dan ini favorit aku banget wanginya Kalian harus coba Untuk sabun cuci botol aku masih setia dengan slik Aku juga beli sikap botol dari BabySafe Lalu penutup mata saat anak berjemur satu aja cukup Ukurannya juga pas gak kekecilan Termometer juga wajib ada di rumah Dan terakhir adalah korset Aku beli korset ini juga sebenernya atas rekomendasi suster di rumah sakit tempat aku lahiran kemarin Jadi abis operasi sesar kemarin aku langsung pake ini di rumah sakit Jujur ini tuh korset enak banget Lembut dan harganya juga gak mahal Oke deh sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe